Baik, pagi ini kita melihat langsung hasil kerja siswa-siswi bersama dengan guru-guru pembuatan atau renovasi lopo bambu. Sebuah rumah berbentuk lopo bulat yang dibuat pada tahun 2018 dan tahun ini kita renovasi karena sudah cukup lama alang-alang dan lain-lain. Jadi untuk bagian luar masih tinggal atap yang bagian depan, sedangkan untuk di dalam sudah rampung, sudah di dinding. Baik, ini lopo bambu berbahan bambu dan juga kayu, lantainya dari kayu jati. Sedangkan untuk aksesoris yang lain itu dari bambu. Juga untuk huruf akriliknya sudah selesai, tinggal dipasang. Dindingnya juga sudah dipasang bambu yang baru dan kali ini ditambahkan lagi jendela, dua buah. Ini dikerjakan oleh teman-teman guru, mereka mendampingi para siswa sebagai hasil dari karya tangan mereka. Dan lopo bambu ini digunakan untuk tempat membaca ataupun juga tempat berdiskusi, bercerita bersama dengan teman-teman, Bapak-Ibu guru dan juga siswa-siswi atau tamu yang datang. Di tempat ini juga sudah diadakan residensi pernah dua kali untuk residensi atau workshop kesenian, sastra dan juga melukis. Baik, ini bahan-bahannya semua dari bambu petung. Dan memang kuat bambunya dan tidak menggunakan paku konsep kita hanya menggunakan tali dan ikatan-ikatan dari bahan alam. Baik, untuk teman-teman ataupun ada saudara-saudari yang mau datang ke Epoly dan ingin berbagi ilmu, bisa berkunjung ataupun juga bisa bertemu di lopo ini. Untuk bercerita ataupun juga bersama-sama dengan para siswa atau guru-guru atau masyarakat, nongkrong, diskusi, sharing. Di lopo bambu juga dilengkapi dengan tempat-tempat untuk duduk, hasil karya tangan siswa-siswi, dan juga berapa tempat duduk yang disiapkan untuk bisa ada kegiatan ataupun untuk siswa-siswi membaca dengan halaman dan tamannya sendiri. Ada juga Pak Yowas yang mendampingi siswa-siswi untuk mengerjakan lopo dan hampir rampung.